Mbak Zena, berbeda dengan Eliezer yang tidak mengajukan eksepsi karena dakwaan jaksa di nilai sudah cermat, Riki akan mengajukan eksepsi. Sebetulnya poin dakwaan mana yang membuat klien Anda keberatan? Ya, baik Mbak. Untuk terkait poin-poin yang sangat kami keberatan dan berikan Riki Rizal keberatan adalah banyak dakwaan atau unsur-unsur yang dimasukkan oleh jaksa penuntut umum adalah hanya asumsi dan persepsi mereka saja. Banyak juga yang tidak sesuai dengan keterangan BAP, saksi-saksi maupun tersangka-tersangka lainnya. Banyak juga yang ditambahkan yang sangat benar-benar tidak sesuai. Jadi kami menganggap bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut adalah tidak cermat, tidak akurat, dan hanya persepsi dan asumsi jaksa penuntut umum saja. Contohnya yang mana Mbak Zena yang persepsi dan asumsi itu? Ya, persepsi dan asumsi adalah bahwa di dalam dakwaan itu ada unsur bahwa Brika Riki Rizal itu berada di durian tiga, hanya di depan pagar, hanya untuk mengawasi, dalam rangka mengawasi Brigadir Joshua yang ada di halaman, halaman dalam yang samping. Padahal Brika Riki Rizal itu berada di depan pagar adalah memang etika seorang ajudan tidak dapat memasuki rumah ketika tidak dipanggil atau belum dipanggil oleh komandannya atau Ibu Pece. Makanya dia itu di depan, tapi di situ dimasukkan oleh jaksa asumsi dan persepsi adalah seakan-akan klien kami hanya untuk mengawasi agar Brigadir Joshua tidak pergi kemana-mana.